Waisi, bukankah Anda pergi ke selatan bersama Huxie untuk mendapatkan air jahat untuk Master Song menyeduh anggur? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Saat Suyun mendekati pintu, penjaga di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku lupa mengambil sesuatu. Suyun tertawa, dan menyerahkan papan nama di lehernya. Hei hei hei, cepat masuk, dasar hantu ceroboh. Penjaga itu bahkan tidak mau repot untuk melihatnya, dan melambaikan tangannya. Hei hei, Suyun menyimpan papan nama itu dan dengan cepat masuk. Hei, Waisi, kamu malas lagi. Alam jahat yang kita tangkap terakhir kali terasa enak, bagaimana kalau kita menangkap beberapa kali lagi? Kudengar kamu memakan pendamping kultivasi ganda Zhang Xie. Hei hei, gimana rasanya? Zhang Xie sepertinya ingin memotongmu. Sepanjang jalan, banyak makhluk alam jahat yang mengenali Waisie menyambutnya, tertawa dan mengobrol. Suyun menjawab dengan wajah kaku, dia tidak berani mengatakan apa-apa, takut dia akan mengekspos dirinya sendiri, dan segera pergi. Istana Kaisar Jahat sangat besar, dan Suyun hanya berada di tepi, untuk memasuki wilayah tengah Istana Kaisar Jahat membutuhkan perjalanan panjang. Selain itu, alam jahat yang disebut Waisie adalah makhluk jahat tingkat rendah, dan tidak memiliki wewenang untuk memasuki wilayah pusat. Suyun menundukkan kepalanya dan berjalan cepat. Sepanjang jalan, dia melihat banyak makhluk alam jahat, banyak dari mereka berada di sekitar tahap pertama alam jiwa roh, dan kadang-kadang, dia akan melihat makhluk alam jiwa-jiwa tahap ketiga. Makhluk alam jahat ini sebagian besar adalah kapten, dan memiliki otoritas. Banyak makhluk alam jahat membawa segala macam material di punggung mereka, berjalan masuk dan keluar dari segala macam bangunan. Sejumlah besar binatang jahat sedang menarik kereta besar keluar dari Istana Kaisar Jahat. Suyun berjalan ke pintu masuk Istana Jahat dan melihat lebih dari 20 penjaga berdiri di depan pintu hitam raksasa. Para penjaga dilengkapi dengan baik, ekspresi mereka terfokus, mereka jelas merupakan elit terlatih. Gelombang dengan orang-orang yang menjaga, saya tidak bisa masuk begitu saja. Gelombang. Suyun berpikir. Weik si. Saat itu, suara rendah keluar dari samping. Suyun terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat alam jahat yang mengenakan baju besi rotan berjalan mendekat. Ekspresi makhluk alam jahat tidak sabar dan jijik, dia segera meraih ke bahu Suyun dan berteriak, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menemukan air jahat untuk Tuan Song menyeduh anggur? Anda mengendur lagi. Huh! Anda benar-benar tidak tahu kematian? Saya akan menangkap Anda dan memberikan Anda kepada Guru Song sebagai makanan ringan. Tuan Lagu Suyun terkejut sesaat, lalu dengan cemas berkata, Aku sudah memanen air jahat, dan baru saja akan memberikannya kepada Guru Song. Apa? Anda sudah mengumpulkan air jahat? Sangat cepat! Pria lapis bajar otan itu memandang Suyun dengan heran, sudah berapa lama kamu pergi? Jangan khawatir berapa lama aku akan pergi. Ikutlah denganku untuk menemui Tuan Song. Ekspresi orang itu berubah, dan dia berkata, Mengapa kamu ingin melihat Tuan Song? Sekarang setelah Anda mendapatkan air jahat, cepatlah dan berikan pada Changgu. Berikan padanya untuk menyeduh anggur. Di mana Changgu sekarang? Kilang anggur? Tentu saja. Oh, oke. Huh, apa yang akan kamu lakukan? Huh, tentu saja aku akan melihat Master Song, ada sekumpulan orang jahat baru, aku akan memimpin Master Song untuk memilih beberapa orang jahat. Dengan itu, pria itu mengabaikan Suyun dan berbalik untuk pergi. Melihat itu, Suyun terdiam sejenak, menunggunya berjalan jauh, lalu diam-diam mengikuti. Meskipun dia memiliki peta istana kaisar jahat, itu tidak terperinci, dan dia tidak tahu di mana kediaman kultifasi Guru Song. Diam-diam mengikuti orang jahat lapis bajar otan selama sekitar 10 menit, Suyun akhirnya tiba di sebuah kediaman besar yang dibangun dari tulang putih dan tanah hitam. Dua orang jahat berdiri di pintu masuk kediaman, dengan beberapa orang jahat membawa anggota tubuh binatang buas berjalan masuk dan keluar dari kediaman. Semua orang jahat yang melakukan kerja keras ini semuanya berada di bawah tahap pertama alam jiwaroh. Suyun menghela nafas lega dan berjalan masuk. Orang jahat lapis bajar otan berjalan dengan cemas, tetapi tidak memperhatikan Suyun yang mengikuti di belakangnya. Dengan sangat cepat, orang jahat itu masuk ke aula di tengah, dan di dalam aula, orang jahat yang sangat gemuk duduk di kursi tulang, menggunakan tangan besi untuk meminum anggur jahat berwarna hijau tua, dengan dua orang jahat wanita yang mempesona di sampingnya. Sisi melayaninya. Ketika orang jahat lapis bajar otan memasuki aula, dia segera berlutut dengan satu kaki dan mulai berbicara. Setelah mendengar kata-kata orang jahat lapis bajar otan, mata jahat seukuran kacang dari orang jahat gendut itu melepaskan cahaya emas, dan segera melambaikan tangan kedua wanita jahat itu pergi, dia menggerakkan tubuh gemuknya dan berdiri, ekspresinya bersemangat. Suyun diam-diam mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat sekeliling. Orang jahat lapis bajar otan berada di tahap ketiga dari alam jiwaroh, sedangkan orang jahat yang gendut tampaknya berada di tahap kelima dari alam jiwaroh. Setelah menilai dia, dia langsung masuk ke aula. Waisie, apa yang kamu inginkan? Orang jahat yang gemuk memandang Suyun yang berjalan ke aula seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, orang jahat bernama Waisie tidak segera membalasnya, tetapi berjalan mendekat dan menutup pintu. Pada saat itu, wajah orang jahat gendut itu berubah, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang salah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan palu godam satu tangan dari suatu tempat, dan meraung saat dia bergegas maju. Tapi di detik berikutnya, pedang tak berbentuk melesat ke depan dan memotongnya menjadi dua. Ah! Pria lapis bajar otan itu terkejut, dan menatap Waisie seolah dia membatu. Tanpa menunggu dia bergerak, hatinya tertusuk. Celepuk! Dua mayat jatuh ke tanah, darah jahat mengalir kemana-mana. Suyun berjalan dengan cepat, dan mengambil papan nama dari leher orang jahat yang gendut itu, dan menggantungnya di lehernya sendiri. Setelah melihat wajahnya, dia segera mengaktifkan Tau San Bon Fragments, lalu menyeret kedua mayat itu ke belakang Aula. Bang! 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 Saat itu, serangkaian ketukan tergesa-gesa keluar dari pintu Aula. Tuan Lagu! Guru Lagu! Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada suara yang begitu keras? Tuan Lagu! Sekelompok orang jahat berteriak. Setelah itu, dengan suara, dong, pintu ditendang hingga terbuka, dan sekelompok orang jahat yang memegang pisau dan pedang bergegas masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah teriakan keluar. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Master Song yang gendut duduk di kursi, menatap mereka dengan marah, beraninya kamu, apakah aku mengizinkanmu masuk? Keluar! Melihat Guru Song baik-baik saja, orang-orang jahat menjadi marah, dan dengan cemas meninggalkan Aula. Setelah beberapa saat, Aula kembali tenang. Suyun yang telah berubah menjadi Master Song menghela nafas lega. Gelombang sekarang saya memiliki papan nama Master Song, saya seharusnya bisa memasuki lingkaran dalam istana kaisar jahat. Gelombang! Suyun mencubit tengkorak abu-abu di lehernya, dan melangkah maju. Seperti yang diharapkan, papan nama Master Song benar-benar memiliki kualifikasi untuk memasuki lingkaran dalam. Lingkaran dalam berbeda dari lingkaran luar, jauh lebih tenang, dan tidak banyak orang jahat, hanya orang-orang berstatus yang berjalan-jalan, atau barisan tentara jahat bersenjata lengkap. Suyun menggerakkan tubuh gemuknya dengan hati-hati, pandangannya melesat ke sekeliling, tetapi setiap kali dia melihat orang jahat, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Lingkaran dalam tidak sebesar lingkaran luar, dan dengan sangat cepat, sebuah pintu yang mengarah ke tengah istana kaisar jahat memasuki pandangan Suyun. Gelombang siapa tahu papan nama Master Song bisa masuk, tapi siapa peduli, saya akan mencobanya. Gelombang Memikirkannya, Suyun menegakkan punggungnya dan berjalan menuju pintu. Pintunya jauh lebih mengesankan dari yang sebelumnya, tingginya lebih dari 10 meter dan lebar 10 meter, ada cakram susunan di kedua sisi pintu, jika terjadi sesuatu, susunan itu akan mengaktifkan dan menutup pintu, mencegah siapapun masuk. Atau pergi. Suyun mengeluarkan papan nama dan dengan hati-hati melihat penjaga di kedua sisi. Salah satu penjaga mengambil papan nama dan meliriknya, lalu menganggukkan kepalanya dan mengembalikan papan nama itu ke Suyun. Tuan Song, tolong. Terima kasih. Suyun mengambil papan nama dan segera masuk. Itu adalah wilayah tengah istana kaisar jahat, saat melangkah masuk, tekanan aneh menyerang pikirannya, menyebabkan mata Suyun membeku, jantungnya menegang. Gelombang ki ini jelas merupakan tekanan yang dilepaskan oleh kaisar jahat. Gelombang saya sudah memasuki jangkauan medan ki-nya, selama dia memperhatikan, dia pasti bisa merasakan saya. Gelombang. Gelombang saya harus rendah hati. Gelombang. Suyun menunduk dan berjalan ke depan. Di depannya ada jalan hitam panjang, di kedua sisi jalan ada deretan lentera tulang, lentera tulang melepaskan aura cahaya hijau yang redup. Di ujung jalan ada sebuah bangunan raksasa yang tampak seperti ruang singgah sana emas, itu benar-benar berbeda dari bangunan lain di istana kaisar jahat yang berwarna hitam pekat atau putih pucat, tetapi sepenuhnya emas, seolah-olah semua yang ada di dalam bangunan itu berwarna terbuat dari emas. Suyun mengendus, gelombang ini sepertinya bukan emas, tapi semacam bahan unik yang bisa memperkuat spirit esences. Gelombang. Gelombang sepertinya ini adalah istana kaisar jahat. Gelombang. Suyun berjalan mengitari istana, lalu mundur kembali ke lingkaran dalam. Upacara akan dimulai besok, hanya ada satu hari, dan dia harus memanfaatkan setiap detiknya. Suyun mondar-mandir di lingkaran dalam untuk beberapa saat, lalu menemukan bangunan tulang putih dan masuk. Oh, ini Master Song, ada apa? Pemilik rumah memandang pria yang masuk dengan acuh-ta'acuh, tatapan jijik di matanya. Suyun meliriknya, seorang kultifator spirit soul realm tahap ke-6, sepertinya otoritasnya berada di atas Master Song. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Suyun menemukan tempat duduk dan duduk. Apa? Pria itu mengerutkan kening, dia merasa bahwa Suyun berbeda dari yang dia lihat di masa lalu. Ini tentang kaisar jahat. Beraninya kamu. Wajah pria itu berubah, dia berteriak, kamu berani memanggil nama guru, apakah kamu ingin mati? Puji. Sinar cahaya darah terbang keluar, pedang darah merah mistik abadi telah langsung memotong lengan pria itu, menyebabkan rasa sakit yang hebat muncul ke permukaan. Pria itu berteriak dan jatuh ke tanah, lengannya yang terputus melepaskan Evil Key. Suyun menghapus penampilan Master Songnya dan kembali ke penampilan aslinya, dia berjalan mendekat dan menginjak dada pria itu, memegang pedang darah merah mistik abadi dan meletakkannya di lehernya. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, jika kamu menjawabku dengan patuh, aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana? Langkah Suyun membuat pria itu mengerti bahwa Master Song di depannya jelas palsu, rasa takut melonjak ke dalam hatinya, demi kelangsungan hidup, dia hanya bisa menjawab, selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu segalanya. Bagaimanapun, dia adalah kultifator spirit soul realm tahap ke-6, tetapi Suyun mampu menyelinap masuk tanpa suara, dan mampu menembus pertahanannya begitu cepat dan memotong lengannya, dia pasti seorang kultifator spirit star realm. Alam jahat berpikir dengan kaget. Kaisar jahat akan mempersembahkan korban besok, kapan dia akan meninggalkan istana. Siang, siang. Apa kultifasi kaisar jahat? Dikatakan bahwa dia adalah kultifator spirit star realm tahap ke-8. Tahap ke-8, Suyun terkejut. Dia berpikir bahwa pihak lain paling banyak adalah kultifator tahap ke-5 atau ke-6, dan jelas bukan kultifator tahap ke-7, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi kultifator tahap ke-8. Suyun diam-diam menelan ludahnya, lalu bertanya, apakah jangkauan persepsi kaisar jahat menutupi tempat latihanmu? T. Tidak. Bagus. Suyun menganggupkan kepalanya, pedang di tangannya tiba-tiba menebas. Puci. Ujung pedang menembus jantung makhluk evil realm. Kabukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuhku? Alam jahat memuntahkan darah hitam dan menjerit kesakitan. Aku menarik kembali kata-kataku. Suyun dengan santai mengayunkan tangannya dan mengiris tubuhnya menjadi beberapa bagian. 362. Setelah berurusan dengan orang evil realm, Suyun segera berubah menjadi penampilannya dan mengirim orang evil realm keluar. Kemudian, dia menutup pintu dan mengeluarkan bahan yang telah dia siapkan sebelumnya dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia meletakkan materi di pintu, jendela, dan tempat lain, dan memasang pesona penghalang. Setelah itu, dia mulai mengatur formasi susunan setan. Tujuannya kali ini sederhana, untuk menangkap pemimpin dan membunuh kaisar jahat, semua bahaya akan teratasi. Tapi, tidak mudah untuk membunuhnya, Suyun telah memperoleh mata ilahi skala surgawi dan bonelet pengubah bentuk, yang merupakan harta pembunuhan yang bagus, memungkinkannya untuk dengan mudah menyusup ke istana kaisar jahat. Meskipun peluang keberhasilannya tidak tinggi, Suyun tidak terlalu peduli, jika dia duduk dan menunggu kematian, kota raja jahat cepat atau lambat akan dilanggar oleh istana kaisar jahat. Mengapa tidak menyerang lebih dulu, bahkan jika dia tidak berhasil, paling banyak dia akan kehilangan kota raja jahat. Array setan yang diatur kali ini adalah Array delapan ekstrim sekte iblis, Array darah setan surgawi, dia tidak bisa menahan diri melawan kaisar jahat, jika dia bertarung dengannya terlalu lama, banyak ahli akan bergegas, dan situasinya tidak akan baik. Dia mengeluarkan darah segar dan dengan hati-hati menarik di tanah, ratusan makhluk iblis ditarik keluar, semuanya sangat hidup dan hidup, serangkaian jimat aneh dan menakutkan menghubungkan semua makhluk iblis menjadi satu, seperti rantai yang mengikat segalanya. Sekarang dia memiliki kendali atas sumber daya kota raja jahat, mudah untuk mendapatkan semua materi, dan formasi susunan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Su Yun tidak berani menyelesaikan formasi Array, beberapa bagian penting dibiarkan kosong, setelah formasi Array selesai, demonik ki akan bocor. Meskipun dia percaya pada pesona penghalang, dia lebih mempercayai indera kaisar jahat. Setelah bekerja selama delapan hingga sepuluh jam, Su Yun berhenti sambil terengah-engah. Dia duduk bersila dan mengeluarkan beberapa pil pemulihan spirit ki yang mendalam dari cincin penyimpanannya, dia memasukkannya ke mulutnya dan menutup matanya. Mengaktifkan Monarch Occult Force, roh ki yang mendalam di tubuhnya mulai berubah. Roh kehidupan ki mulai berkembang dan mengalir melalui saluran ki-nya, merangsang darahnya, menyehatkan organ-organnya, kehangatan naik dari perutnya, melalui dadanya, sampai ke otaknya. DENTANG Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara bel yang merdu bergema. Istana Kaisar Jahat segera menjadi ramai dengan kebisingan. Pikiran Su Yun bergerak, dia membuka matanya dan dengan cemas berdiri, melompat keluar dari kamarnya dan melompat, dia mendarat di atap tempat latihan, dan melihat ke arah Istana Kaisar Jahat. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, mata hitam pekat itu berkedip dengan cahaya kemasan saat mereka melihat kekejauhan. Pesona di pintu masuk Istana Kaisar Jahat berkedip beberapa kali, dan kemudian mulai mengendur. Apakah itu keluar? Ekspresi Su Yun membeku, mengaktifkan kekuatan gaib raja, Kiro ilahi sejati mengalir di sepanjang saluran kinya dan muncul di telapak tangannya, lalu dia menabrak atap. Retakan. Atapnya hancur, dan Su Yun jatuh, jatuh ke tengah susunan sihir. Retakan. Pesona yang menyilaukan perlahan menghilang, dan sederet orang alam jahat yang mengenakan jubah warna-warni berjalan keluar. Ketika mereka sampai di pintu masuk Istana, orang-orang alam jahat terbagi menjadi dua baris, satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian, mereka semua berlutut dan berteriak, Salam, Guru. Guru kita akan hidup selamanya, dan memerintah tertinggi di dunia. Setelah tiga teriakan, sesosok tubuh tinggi dan kokoh keluar dari gerbang. Itu adalah orang alam jahat yang mengenakan jubah hitam dan emas, tingginya sekitar tiga meter, dan seluruh tubuhnya dibangun dari ki jahat, seolah-olah dia adalah bolaki, tetapi tekanan yang dilepaskan dari ki sangat besar. Kuat sehingga dapat menyebabkan pikiran orang hancur, mereka tidak dapat melawannya, dan hanya berpikir untuk menyembahnya sebagai dewa. Dia mengambil langkah maju, menyebabkan seluruh Istana Kaisar jahat bergetar. Pada saat yang sama, Istana Kaisar jahat menjadi sunyi, semua orang alam jahat menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlutut. Gelombang raungan bergema di seluruh Istana Kaisar jahat, langsung ke awan. Salam, Tuan. Tuan kita akan hidup selamanya, dan memerintah tertinggi di dunia. Salam, Tuan. Tuan kita akan hidup selamanya, dan memerintah tertinggi di dunia. Salam, Tuan. Tuan kita akan hidup selamanya, dan memerintah tertinggi di dunia. Titik. Suara mereka saleh dan bersemangat, seolah-olah sekelompok orang beriman fanatik menggunakan jiwa mereka untuk berteriak. Mata hitam pekat Kaisar jahat menata para penjaga kehormatan di depannya dengan tenang, dan maju selangkah lagi. Waktunya telah tiba, apakah altar sudah siap? Suara yang dalam dan bergema keluar, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa seolah memekakkan telinga. Tuan, altar sudah siap, kami hanya menunggu Anda untuk mempersembahkan pengorbanan Anda. Kata pemimpin dunia jahat dengan penuh semangat. Bagus. Ayo pergi. Iya. Orang alam jahat menganggupkan kepalanya, dia kemudian melambaikan tangannya, dan semua orang alam jahat mengaktifkan ki jahat mereka, membentuk sedan teratai hitam pekat. Kaisar jahat melompat dan mendarat di sedan dan duduk bersilah. Ayo pergi. Mereka bersorak. Semua orang alam jahat dengan hati-hati membawa tandu dan terus bergerak maju. Kaisar jahat raksasa dan orang-orang alam jahat yang lemah membentuk kontras yang jelas, seperti semut yang memindahkan makanan, mereka perlahan bergerak maju. Ki jahat yang keluar dari tubuh kaisar jahat terus melambung ke langit, mewarnai langit menjadi hitam. Tunggu sebentar. Saat itu, kaisar jahat tiba-tiba berteriak. Orang-orang jahat yang sedang berjalan terkejut, dan mereka semua berhenti di jalurnya. Kaisar jahat menutup mata hitam pekatnya, suaranya dipenuhi dengan penghinaan, dia mendengus, Bajingan, karena kamu di sini, mengapa kamu bersembunyi? Mengapa kamu tidak keluar dan membiarkan aku memakanmu? Suara mendesing. Pada saat itu, lima orang alam jahat yang membawa sedan teratai kaisar jahat bergegas keluar, mereka berlima mengacungkan harta mereka dan dengan ganas menyerang kaisar jahat. Niat membunuh meledak. Kaisar jahat. Anda menghancurkan kota taring tengah saya, membunuh ayah saya, dan menelan jiwanya. Tak termaafkan, hari ini adalah hari kematianmu. Seorang laki-laki dari alam jahat meraung marah, pisau jahat melengkung di tangannya menusuk ke arah kaisar jahat seperti ular berbisa. Oh, kalian adalah sisa-sisa dari Middlefang City. Apa? Kaisar ini menghancurkan kota taring tengah Anda, kalian tidak puas dan ingin membalas dendam dari kaisar ini. Seorang ahli rilem bintang roh tahap pertama berani melawan kaisar ini. Benar-benar mencari kematian. Kaisar jahat tidak menghindar, menghadapi pedang jahat yang masuk, dia masih memiliki ekspresi riang di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Pedang jahat itu menembus kepalanya, kekuatan jahat yang padat meledak dari pedang itu, tapi itu tidak membahayakan kaisar jahat sama sekali. Blatki seperti angin kencang yang bertiup ke batu besar, menyebabkan tanah di belakang kaisar jahat runtuh dan pilar batu runtuh. Orang-orang alam jahat diserang oleh kekuatan itu dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Langkah ini sangat ganas, tetapi bagi kaisar jahat, itu tidak menyakitinya sama sekali. Apa? Orang alam jahat laki-laki terkejut. Pudong. Telapak tangan hitam pekat langsung menembus jantungnya dan mengeluarkan jantungnya. Tubuh laki-laki dari alam jahat berkedut, matanya terbuka lebar saat dia menatap kaisar jahat dengan kaget. Kaisar jahat mengungkapkan senyum jahat, dia langsung meraih hati dan memasukkannya ke mulutnya, mengunyahnya. Kakak senior. Tuan muda. Orang-orang jahat yang tersisa meraung marah dan bergegas menuju kaisar jahat. Hahaha, sekelompok semut mencoba membunuh kultifator spirit star realm tahap ke-8, haruskah aku menyebutmu bodoh atau naif? Benar-benar lelucon. Ini terlalu lucu. Karena sudah seperti itu, kalian semua akan menjadi hidangan pembuka kaisar ini. Kaisar jahat tertawa terbahak-bahak, dia kemudian melambaikan tangannya dan hendak menyerang. Tetapi, saat dia akan membunuh empat orang dunia jahat yang tersisa, cahaya darah tiba-tiba keluar dari lingkaran dalam istana kaisar jahat. Setelah itu, sejumlah besar demoniki meledak keluar dari cahaya darah. Ki dingin dan iblis yang bisa melawan ki jahat bocor, ki yang kejam, kejam, dan sembrono menyelimuti seluruh istana kaisar jahat seperti awan gelap. Apa? Ki iblis. Wajah kaisar jahat berubah. Siu. Saat itu, cahaya darah merobek langit dan terbang ke arahnya. Seorang pria muda mengenakan jubah hitam pekat yang dikelilingi oleh blutki dalam jumlah besar terbang ke arahnya. Apakah kamu juga dari kota Taring Tengah? Kaisar jahat meraung. Tidak, saya adalah penguasa kota Raja Jahat. Pria muda itu berteriak, dia mengangkat pedangnya, pedang ki menyerbu ke sembilan langit, seolah-olah itu merobek langit dan bumi. Langkah ini terlalu tiba-tiba, kaisar jahat bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan hartanya, dia hanya bisa mengangkat kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan, sedangkan untuk serangan empat orang dunia jahat, dia bisa abaikan saja mereka. Bang. Dia meraih pedang merah darah dengan telapak tangannya, telapak tangannya seperti baja saat dia memblokir ujung pedang, tidak peduli seberapa tajam ujung pedang itu, itu tidak dapat menembus telapak tangannya. Ki Anda kuat. Anda seharusnya berada di tahap ketujuh dari alam bintang roh, bukan? Tapi sayang, saya bisa merasakannya, kultifasi tahap ketujuh Anda didukung oleh harta karun, tidak stabil, Anda dan saya masih kurang kuat. Anda harus mengerti, keberadaan spirit star realm, perbedaan satu tingkat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kaisar jahat tertawa terbahak-bahak, dia segera melepaskan semua ki jahat di tubuhnya, ki jahat itu seperti ular berbisa yang keluar dari telapak tangannya, dan dengan cepat terbang menuju suyun. Tetapi pada saat yang sama, demoniki di tubuh suyun juga diaktifkan, darah kental demoniki berwarna merah mengalir ke depan seperti naga yang marah. Ki jahat itu licik dan jahat, sementara iblis itu kejam dan kejam, dalam bentrokan langsung, ki iblis tidak lebih lemah dari ki jahat. Tiba-tiba, puci. Tubuh kaisar jahat bergetar, ki jahat menjadi kacau, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Penghancur. Ini adalah harta tak terlihat. Mata hitam pekat kaisar jahat melebar. Suyun tiba-tiba melepaskan pedang dan desolator darah merah mistik abadi, dengan jentikan jarinya, seribu pedang terbang keluar dari sarung pedang di belakangnya, berubah menjadi binatang baja yang menyerang kaisar jahat. Nirvana jahat menghancurkan surga. Kaisar jahat mengayunkan kedua tangannya, mengaktifkan teknik mistis, roh jahat raksasa muncul di belakangnya, roh jahat melambaikan telapak tangan seukuran gunung dan menamparkan binatang baja itu. Bang-bang. Binatang baja itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi pedang terbang, tetapi pedang terbang itu tidak menyerah. Mereka terus menyerang, dan ketika mereka mendekati kaisar jahat, mereka dengan cepat berkumpul dan membentuk bola baja raksasa, bola baja yang benar-benar terbuat dari pedang. Pedang darah merah mistik abadi berputar di udara, lalu dengan mantap mendarat di atas bola baja, mengaktifkan kekuatan dewa pedang primal, itu menekan bola baja. Kaisar jahat benar-benar terjebak oleh bola baja. Melihat itu, Su Yun mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke bola baja, dia mulai mengumpulkan kekuatan, roda emas di telapak tangannya mulai berputar, menyebabkan langit menjadi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar, langit hilang. Warnanya, tapi roda emas di telapak tangannya menjadi semakin mempesona. Beberapa makhluk Evil Realm tertegun. Bang. 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 Sebuah ledakan mengerikan keluar dari bola baja, bola baja mulai bergoyang, banyak pedang terbang hancur, dan pedang darah merah mistik abadi yang menekannya juga bergetar. Akhirnya. Ledakan. Ledakan itu keluar, bola baja yang dibentuk oleh pedang terbang langsung hancur, gerakan ini telah menyebabkan setengah dari pedang terbang itu patah, berubah menjadi aura cahaya yang terbang kembali ke sarung pedang. Trik tidak penting, kamu berani pamer di depan kaisar ini. Kaisar ini ingin kalian semua mati. Kalian semua bisa mati. Kaisar jahat sangat marah, dan bergegas menuju Suyun. Tapi saat dia bergerak, cahaya emas keluar dari telapak tangan Suyun, seperti bintang jatuh yang menembus jantungnya, melesat ke awan, seolah-olah telah melesat ke alam semesta. Meriam abadi yang negatif hebat. 363. Tubuh kaisar jahat bergetar beberapa kali, kemudian semua kekuatan di tubuhnya menghilang, dia langsung jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras, dia mengejang beberapa saat sebelum mati. Jantungnya benar-benar tertusuk, aura cahaya kemasan merusak lukanya, bekas luka yang mengerikan menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Bunuh seketika. Keempat makhluk jahat itu tercengang. Bahkan Suyun sedikit terkejut di dalam hatinya. Gelombang terlalu menakutkan, apakah ini kekuatan dari grit negatif yang immortal canon? Kultifator Spirit Star Realm tahap ke-8 terbunuh dalam satu gerakan. Gelombang situasi seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi di beberapa dunia ini kan? Gelombang. Gelombang lupakan saja, sekaranglah waktunya. Gelombang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengambil lencana pesanan sekte pedang jahat dari pinggangnya, bermaksud untuk mengirim sinyal ke Centian Xie yang sedang menunggu di luar. Tapi tepat pada saat itu, semburan suara bermunculan. Mayat kaisar jahat yang ditembus oleh cahaya kemasan tiba-tiba membengkak, tubuh gas kaisar jahat mulai menggelembung. Setelah itu, gelembung-gelembung itu meledak, dan banyak roh jahat seukuran jari beterbangan, mereka dengan cepat berkumpul bersama, seolah-olah mereka melakukan reformasi. Wajah Suyun berubah, dia melambaikan jarinya, menyebabkan pedang darah merah mistik abadi segera terbang, mengiris mayat menjadi beberapa bagian. Dentang-dentang-dentang-dentang Serangkaian suara dentang keluar, penghalang perak muncul di permukaan mayat, itu seperti baja, pedang darah Scarlet Immortal Mistikel tidak dapat menembus. Tidak baik, itu adalah harta kaisar jahat, roh reinkarnasi. Saat itu, salah satu dari empat makhluk alam jahat berseru kaget. Roh reinkarnasi, Suyun berbalik dan bertanya dengan dingin, apa itu? Itu adalah harta karun kaisar jahat, tidak banyak orang yang mengetahuinya, kami hanya mendengarnya dari mata-mata kami, kami tidak tahu kegunaannya sebelumnya, tetapi kami tidak pernah berharap memiliki kemampuan untuk mengunci tiga roh dan tujuh roh, dan mereformasi tubuh untuk menghidupkan kembali yang mati. Sialan, rubah licik ini, benar-benar memiliki harta karun. Mendengar itu, hati Suyun tenggelam, dia berbalik dan berteriak, karena kamu di sini untuk membunuh kaisar jahat, kamu seharusnya memiliki beberapa kartu truf, kan? Mengapa Anda tidak membawa mereka keluar? Kami tidak tahu bahwa kaisar jahat adalah kultifator rilem bintang roh tahap ke-8, jika itu masalahnya, kami tidak akan gegabuh. Tuan, saya berterima kasih atas bantuan Anda hari ini, tetapi sekarang para ahli istana kaisar jahat berkumpul di sini, jika kami terus tinggal, kami akan dikepung dan dibunuh. Ayo cepat mundur, orang tua itu berkata lagi. Jika kita mundur hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Suyun berteriak, beberapa dari kalian, bantu aku menahan para ahli istana kaisar jahat, aku akan membunuh kaisar jahat. Mereka berempat kaget, mereka menatap Suyun dengan kaget, hanya untuk melihat sepasang mata jahat yang teguh di bawah jubah hitam pekat. Semua orang saling memandang, menganggupkan kepala, dan segera berbalik untuk bergegas menuju pintu masuk wilayah tengah. Karena Tuhan telah memutuskan untuk membunuh kaisar jahat, kami secara alami akan melakukan yang terbaik. Kami akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa kami. Tuhan, aku mengandalkanmu. Mereka berempat berteriak, mereka mengeluarkan harta sihir kelahiran mereka dan bergegas. Suyun tidak ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan roda emas, melepaskan grid negatif yang immortal canon, dia kemudian mengaktifkan monark occult force dan dengan panik menyalurkan spirit ki ke dalamnya. Kaisar jahat adalah kultifator rilem bintang roh tahap ke-8, dan sebagian besar tekniknya tidak berguna melawannya. Gelombang aku hanya bisa menaruh harapanku pada putaran kedua grid negatif yang immortal canon. Gelombang Gelombang hanya saja, mari kita tidak membicarakan apakah putaran kedua dapat diselesaikan atau tidak, bahkan jika itu selesai, akan sulit untuk dipukul, dan kaisar jahat yang telah menderita sekali tidak akan ditipu untuk kedua kalinya. Gelombang Patah Roh-roh jahat kecil itu membentuk roh jahat raksasa yang tingginya hampir 5 meter, roh jahat itu terus menggeliat, dan akhirnya berubah kembali menjadi wujud kaisar jahat. Absolute evil spirit ki yang menakutkan dirilis sekali lagi. Kuat, kuat. Anda sebenarnya membunuh saya begitu saja, tetapi Anda tidak akan pernah berpikir bahwa saya masih memiliki kehidupan, bukan? He he, raja yang berdaulat dari kota raja jahat, metode Anda telah jauh melampaui imajinasi saya, sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan, serahkan semua harta Anda, dan dengan patut tunduk kepada saya, jika Anda melakukan itu, saya tidak akan membunuh Anda. Kaisar jahat berteriak pada Suyun. Tetapi, Suyun yang masih menyalurkan spirit ki ke grit negatif yang imortal Kenon mengabaikannya. Kaisar jahat mendengus, mata jahat hitam pekatnya dipenuhi amarah, dan langsung bergegas ke depan. Gelombang sialan, sedikit lagi, gelombang. Suyun diam-diam mengatupkan giginya, dia menyimpan grit negatif yang imortal Kenon dan mundur, pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. So, 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 so. Sejumlah besar pedang terbang-terbang menuju Kaisar jahat. Saat pedang terbang mendekati Kaisar jahat, siu, semua pedang terbang menghilang. Hah. Kaisar jahat mengerutkan kening, tetapi setelah mendengar suara, ci-ci-ci-ci-ci, dia melihat ke bawah ketubuhnya, hanya untuk melihat bahwa itu sebenarnya ditusuk oleh banyak pedang. Pedang aneh itu lagi, tapi meski begitu, kamu bisa melupakan pertarungan melawan Kaisar ini. Kaisar jahat meraung, tubuhnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi banyak roh jahat yang tersebar, dan kemudian terbentuk kembali di sisi lain, membentuk kembali ke tubuh aslinya. Gelombang teknik mistis aneh macam apa itu? Gelombang Suyun terkejut. Giliranku. Kaisar jahat berkata, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Suyun terkejut. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, punggungnya terkena pukulan berat. Seluruh tubuhnya terbang keluar. Tempat dia dipukul memancarkan gelombang energi jahat yang kuat, dengan panik mengguncang organ dalamnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengkonsumsi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuhnya sangat mencengangkan. Serangan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan organ dalamnya dan membunuhnya. Gelombang apakah ini perbedaan satu tahap? Gelombang. Suyun mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan spirit ki di tubuhnya, lalu membalik dan mendarat di tanah. Tapi kaisar jahat tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas, dia sekali lagi bergegas, tubuhnya mengulurkan banyak tangan jahat yang menyeramkan dan menakutkan yang langsung mencengkram dada Suyun. Mengaum. Saat itu, raungan histeris keluar, blut ki yang mengelilingi punggung Suyun semuanya menyatu, berubah menjadi gambar iblis surgawi raksasa. Iblis surgawi muncul dan mengangkat cakarnya yang menyeramkan dan tajam, dengan keras menamparkan ke arah tangan jahat itu. Retakan. Tangan jahat itu hancur, Suyun melepaskan kedua telapak tangannya ke arah kaisar jahat. Tapi kaisar jahat tidak mengelak, membiarkan Suyun menyerang, dia juga melepaskan telapak tangannya ke arah kepala Suyun. Dia berencana untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Tapi dalam bentrokan langsung, Suyun akan dirugikan, bahkan dengan pil tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan kaisar jahat yang berada di tahap ke-8 dari alam bintang roh. Murid pemula roh menjadi murid menengah roh adalah sesuatu yang dapat dicapai dalam beberapa tahun, tetapi dari tahap ke-7 alam bintang roh hingga tahap ke-8 alam bintang roh, tanpa pertemuan kebetulan dan pencerahan, akan sangat sulit. Untuk dicapai dalam seluruh hidup seseorang, akumulasi waktu dan kesengsaraan sangat sulit untuk mengandalkan harta untuk dilampaui. Setelah mengaktifkan Heavenly Crystal dan menggunakan Heavenly Demon Blood Array, Suyun ditekan. Hanya saja, ini bukan pertama kalinya dia melawan seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Pada saat kritis, dia beralih dari menyerang ke bertahan, dan meletakkan kedua tangannya secara horizontal di dahinya. Ledakan. Telapak tangan Kaisar jahat terbang, menyebabkan Suyun mundur sekali lagi, tubuhnya menabrak tangga batu di belakangnya, menyebabkan seluruh tangga batu hancur. Ini tentang waktu. Kaisar jahat berteriak, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah kuali hitam seukuran ruangan kecil terbang keluar, di atas kuali itu ada ukiran makhluk jahat, dan banyak jeritan sengsara keluar dari kuali. Tutup kuali dibuka, dan kekuatan isap muncul, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyelimuti Suyun. Tonton saat aku memurnikanmu hidup-hidup, dan mengubahmu menjadi pil kelas atas untukku terobosan, hahaha, Kaisar jahat melepaskan tawa yang menusuk telinga. Meskipun Suyun saat ini sangat kuat, dibandingkan dengan Kaisar jahat, dia masih kurang. Teknik pembunuhan Suyun, grid negatif yang immortal canon, tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Kaisar jahat, yang merupakan kesalahan perhitungan yang sangat besar bagi Suyun. Tapi itu tidak berarti bahwa dia telah menyerah. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun mengatupkan giginya dan meraung, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya, desolator yang tak berbentuk membawa pedang darah merah mistik abadi ke depan, kedua pedang itu menusuk ke arah pedang Kaisar jahat. Puci. Kaisar jahat masih tidak bereaksi, tetapi dia tidak peduli dengan serangan itu, meskipun kedua pedang itu aneh dan tajam, mereka tidak dapat mempengaruhi tubuhnya. Tapi tepat pada saat itu, kedua pedang itu tiba-tiba menjadi gelisah. Mereka terbang ke langit, dan kekuatan penahan bertindak pada tubuh Kaisar jahat. Kaisar jahat terkejut, dia segera mengulurkan tangannya untuk mencabut kedua pedang itu, tapi saat itu, Suyun tiba-tiba bergegas mendekat. Esensi roh jahat di tubuhnya diaktifkan, melepaskan ki jahat dalam jumlah besar, satu ki jahat dan satu ki iblis terjalin bersama, berubah menjadi warna yang menakutkan. Dia menyentuh cincin penyimpanannya dengan tangan kanannya, lalu tiba-tiba melemparkannya keluar, aura cahaya hitam melesat ke langit. Dentang. Suara yang dalam yang tampaknya mampu mengoyak jiwa keluar, dan pedang jahat terhunus. Kaisar jahat bahkan tidak tahu harta apa yang telah diambil Suyun, seluruh tubuhnya terlempar keluar, bahunya hingga perutnya benar-benar teriris, hanya tautan roh jahat yang tersisa, dia langsung terluka parah, dan roh ki di sekitar tubuhnya ditekan lebih dari setengah. Celepuk. Kaisar jahat dengan keras menabrak tanah, saat dia mendarat, tanah langsung berubah menjadi bubuk halus, lubang sedalam enam meter muncul, kekuatan penghancur yang sangat besar meledak, semua rumah di sekitarnya hancur, seluruh istana kaisar jahat seperti sebuah perahu kecil yang terlempar ke dalam badai, bergoyang tanpa henti. Kaisar jahat terhuyung-huyung, dia hendak melakukan serangan balik, tetapi setelah mengaktifkan ki roh jahatnya, dia terkejut, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan kaget, roh jahatku ki, mengapa ki roh jahatku sangat lemah? Apa yang sedang terjadi? Kaisar jahat mengangkat matanya untuk melihat, hanya untuk melihat dua pedang terbang di sisi suyun, satu adalah pedang putih abu-abu, yang lainnya adalah pedang merah darah, dan di tangannya, ada pedang hitam yang melepaskan kejahatan padat. Ki. Roh ki yang mencengangkan dan menakutkan melayang keluar dari pedang, seolah-olah seluruh langit runtuh, itu menabrak bahu kaisar jahat, dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depannya. Gelombang tekanan menakutkan macam apa itu? Gelombang. Pedang ini. Kaisar jahat membuka matanya lebar-lebar. Langit mulai gelap, ki jahat yang keluar dari deat suat menjadi lebih intens, suhu di sekitarnya turun drastis, dan lapisan es terbentuk di tanah. Lengan suyun bergetar hebat, pedang kematian mulai bergerak dengan gelisah, seolah hendak meninggalkan tangannya. Tapi dia tidak berani melepaskannya. Meskipun dia mengandalkan Heavenly Crystal dan Heavenly Demon Blood Array untuk meningkatkan kultifasinya, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya menaklukkan pedang yang telah dibuka segelnya. Gelombang aku harus menekannya, dan menggunakannya untuk diriku sendiri. Gelombang. Suyun berpikir dengan dingin, dia mengatupkan giginya dan bergegas menuju Kaisar jahat. Gelombang sekarang grid negatif yang Immortal Cannon tidak dapat lagi diaktifkan, saya hanya dapat mengandalkan ini. Gelombang. Aku mengenali pedang ini, ini adalah pedang raja yang berdaulat. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar ada di tangan Anda. Tapi itu tidak masalah. Hari ini, jika kamu menggunakan pedang ini untuk membunuhku, maka kamu menghadiahkan pedang ini dan hidupmu kepadaku, perhatikan langkahku. Kaisar jahat menekan rasa takut di dalam hatinya dan meraung keras. Tanpa menahan diri, dia melambaikan kedua telapak tangannya ke arah langit, dan pada saat itu, tujuh roh jahat raksasa muncul di langit, semuanya dipenuhi dengan roh Ki, mata mereka yang seperti lonceng tembaga menatap Suyun, dan kemudian mereka tiba-tiba mengayunkan tinju raksasa mereka dan menghancurkannya dengan keras. Roh jahat, apakah kamu tidak tahu bahwa Sovereign King Sword suka melahap evil spirit? Suyun berteriak, dia melompat dan mengayunkan Deat Sword di udara. Suara mendesing. Seperti pusaran air, ketujuh roh jahat tersedot ke dalam bilah pedang. Ki jahat dari pedang kematian menjadi lebih kuat. 364 Di hutan bambu yang sunyi, seorang gadis muda berpakaian kuning muda duduk tegak dengan mata terpejam dalam meditasi. Gadis muda itu sangat cantik. Kulitnya seputih salju, giginya putih, dan matanya cerah. Dia memiliki sepasang alis melengkung di atas matanya. Seluruh wajahnya alami, seolah-olah tidak ada satu noda pun di atasnya. Sosoknya sangat indah dan proporsional. Yang membuat pria itu semakin bersemangat adalah gadis muda itu tampaknya mahir dalam latihan fisik. Seluruh tubuhnya menunjukkan sifat liar yang aneh. Di sampingnya ada kuali yang mengeluarkan asap hijau. Seorang gadis muda yang lemah dengan pedang dan pisau di punggungnya sedang memegang kipas daun palem, dengan lembut mengipasi gadis muda berpakaian kuning itu. Nona muda, Nona muda. Pada saat ini, seruan gembira terdengar dari luar hutan bambu. Seorang pelayan yang mengenakan pakaian hijau zamrut dengan cepat berjalan dengan langkah kecil. Melihat ini, gadis pedang dan pedang itu dengan cepat meletakkan kipas daun palem besar di tangannya dan berbisik. Siaulian, Nona muda sedang bermeditasi. Jangan ganggu dia. Mendengar hal tersebut, gadis pelayan itu langsung menutup mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara. Siaulian, ada apa? Pada saat ini, gadis muda berpakaian kuning itu membuka matanya yang indah dan dengan ringan membuka bibir merah mudanya. Mendengar ini, gadis pelayan itu dengan hormat membungku kepada gadis muda itu dan berkata dengan suara yang jelas, Nona muda, Tuan muda Tianhe ada di sini. Sepupu Tianhe, Gadis muda itu berdiri, alisnya sedikit bergerak. Nona muda, saya mendengar bahwa Tuan muda Tianhe telah meninggalkan keluarga Siaul selama beberapa dekade. Saya tidak tahu apa tingkat kultivasinya sekarang, tetapi seharusnya tidak lebih tinggi dari Nona muda. Gadis pedang dan pedang itu tersenyum. Siaosue, kamu tidak tahu, meskipun dia sepupuku, dia setidaknya 60 tahun lebih tua dariku. Apa, 60 tahun lebih tua darimu? Siaosue terkejut. Terlebih lagi, dia mengalami pertemuan kebetulan beberapa tahun yang lalu dan memasuki surga. Satu tahun di surga adalah satu hari di dunia manusia. Dia berkultivasi di surga selama hampir 100 tahun sebelum keluar. Tingkat kultivasinya sangat tinggi-tinggi, dan dia adalah seorang jenius tiada taraf yang tidak dilihat oleh keluarga Siaw kita dalam 100 tahun. Meskipun saya disebut Dewi Bela Diri, dibandingkan dengan dia, saya masih lebih rendah. Gadis muda berpakaian kuning, Dewi Bela Diri Siaocuo, berkata dengan lembut. Siaosue dan Siaolian saling memandang, diam-diam terdiam. Kalau begitu, Nona muda, apa tingkat kultivasi Tuan Muda Tianhe sekarang? Siaosue bertanya dengan lembut. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Bagaimana saya tahu apa kultivasinya? Tapi dia setidaknya harus berada di alam bintang roh. Setelah Siaocuo selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari hutan bambu. Ikuti aku untuk melihat sepupuku. Iya, Nona. Ketiganya meninggalkan hutan bambu. Di luar hutan bambu ada jembatan tarik yang sangat indah, dan di sisi lain jembatan tarik ada pavilion besar. Kabut melayang di antara pavilion, membuat tempat itu tampak seperti negeri dongeng. Jika seseorang dapat melihat ke bawah, mereka akan melihat bahwa area tersebut dipenuhi dengan bangunan seperti itu. Ini adalah klan Siao, sebuah klan di puncak gunung. Ketika Siaocuo tiba di ruang tamu, seorang pria parubaya sedang mengobrol dengan seorang pemuda tampan. Jiner, kamu di sini. Cepat, cepat sapa sepupumu, Tianhe. Pria parubaya itu terkeke ketika berbicara dengan gadis muda yang baru saja masuk. Pria muda itu menoleh dan melihat valkiri Siaocuo masuk. Matanya langsung berbinar, dan dia buru-buru berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya, dan memberi hormat, sepupu Siaocuo, bagaimana kabarmu? Siaocuo menilai orang di depannya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Sepupu Tianhe, kultifasimu sebenarnya telah meningkat pesat. Melihat ekspresi terkejut di wajah wanita muda itu, ekspresi bangga melintas di mata pemuda itu. Tapi dia juga terkejut, kultifasi Siaocuo tidak setinggi dia, tapi dia bisa melihat kultifasinya, yang tidak sederhana. Kakak sepupu, saudara sepupu akan mengatakan sesuatu yang tidak sopan, di seluruh benua langit bela diri, aku khawatir tidak banyak orang yang cocok denganku. Sepertinya saudara sepupu bertemu secara kebetulan lagi. Tidak ada pertemuan kebetulan, saya baru saja melakukan kontak dengan beberapa hal yang tidak dimiliki benua langit bela diri. Zou Tianhe tersenyum. Jadi begitu, Siaocuo tidak bertanya apa-apa lagi, ekspresinya tenang. Jiner, saudara sepupumu baru saja kembali dari dunia bela diri tertinggi. Kali ini, dia kembali, dia berencana untuk membawamu ke dunia bela diri tertinggi untuk berlatih. Sekte tempat dia merekrut murid baru, meskipun kultifasimu adalah tidak cukup untuk memasuki dunia bela diri tertinggi, bakat Anda tak tertandingi, jika Anda dapat berdiri teguh di dunia bela diri tertinggi, masa depan Anda tidak akan terbatas. Saat itu, pria parubaya itu berbicara. Itu benar, dan spirit key di Ultimate Martial World berkali-kali lebih kuat daripada di Sky Martial Continent, berkultifasi akan ada hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kondisi untuk memasuki dunia bela diri tertinggi sangat keras, tetapi kebetulan, saya baru saja menyelesaikan misi dari Sekte, dan memperoleh peralatan yang luar biasa. Dengan peralatan ini, Anda dapat sepenuhnya memasuki dunia bela diri tertinggi. Adik sepupu gimana? Mau ngikutin abang ke sana? Zou Tianhe tersenyum dan berkata, Xiao Chuo menurunkan alisnya untuk berpikir, dan tidak menjawab. Jiner, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kamu harus menghargainya, jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pastor Xiao berkata dengan tulus. Dia mengangkat kepalanya, menatap keduanya, dan setelah beberapa saat, akhirnya menganggup, jejak tekad perlahan muncul di matanya. The Ultimate Martial World, Jiner telah mendengarnya, dikatakan bahwa itu adalah dunia yang penuh dengan para ahli, jenius, karena saudara sepupu memiliki niat ini, Xiao Chuo secara alami tidak akan menolak, ini adalah kesempatan untuk berdebat dengan orang terkuat, bagaimana mungkin Xiao Chuo tidak menghargainya. Hanya itu, apakah itu akan membebani saudara sepupu? Hahaha, adik sepupu Xiao Chuo terlalu banyak berpikir, kita adalah satu keluarga, bagaimana kita bisa berbicara seperti ini? Xiao Tianhe tertawa, kemudian ekspresinya menjadi serius, tapi saudara sepupu, Anda mungkin salah, memang ada banyak jenius di dunia bela diri tertinggi, tetapi mayoritas dari mereka adalah seniman bela diri yang kuat, persyaratan terendah untuk memasuki bela diri tertinggi dunia akan menjadi kultifator spirit star realm, tetapi di sana, kultifator spirit star realm tidak dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa, jadi ketika Anda pergi ke sana, Anda pasti harus berkultifasi, dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Orang-orang di sana tempera mental, jika mereka tidak senang, mereka dapat menghancurkan Anda dalam sekejap. Jadi keselamatan adalah hal yang paling penting, mengerti. Xiao Chuo mengerti. Bagus, lalu pergi dan besiaplah, kita akan pergi dalam sehari. Titik. Titik. Ledakan. Suara teredam keluar. Tanah terbelah menjadi mulut hitam pekat dan raksasa, mulutnya dipenuhi dengan gigi baja, menyeramkan dan menakutkan, langsung menuju Suyun. Suyun dengan tenang membuang pedang darah merah mistik abadi, menginjaknya, dia terbang dan bergegas menuju kaisar jahat. Teknik visi jahat. Kaisar jahat membuka mulutnya dan meludahkan bola roh Ki Abu Abu, menyerang ke arah Suyun. Suyun mengangkat tangannya, dan cincin hitam pekat di jarinya menyala. Membalikkan seni naga Yin Yang. Suara mendesing. Sebuah gambar naga melesat keluar dari ring dan menyerang spirit Ki Abu Abu, dan pada saat itu, teknik pembelahan jahat menyerang balik kaisar jahat. Wajah kaisar jahat berubah, dia mengangkat tangannya untuk menghilangkan teknik itu, tetapi di detik berikutnya, sosok hitam menyerang, aura jahat muncul dan menyapu mata kaisar jahat. Itu adalah pedang raja yang berdaulat. Pikiran kaisar jahat dalam kegilaan, dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir aura jahat, tapi sudah terlambat. Evil Aura menebas dadanya yang lebar, merobek luka yang dalam. Su Yun mengambil kesempatan itu dan menusukkan pedang ke tubuhnya. Ah! Kaisar jahat menjerit sengsara. Pada saat yang sama, De Aswad juga mulai bergetar hebat. Dengungan-dengungan-dengungan-dengungan. Dengungan pedang yang memekakan telinga keluar, tubuh pedang-pedang kematian melepaskan sejumlah besar roh Ki Gigi Gergaji. Mereka memotong tubuh kaisar jahat, merobek meridian Ki, tulang dan dagingnya, dan benar-benar mulai menyerap dengan panik. Gelombang pedang kematian menyerap kaisar jahat. Gelombang. Mungkinkah wajah Su Yun berubah? Tubuh kaisar jahat dengan cepat menyusut, Ki jahat di tubuhnya terus melonjak ke tubuh pedang-pedang kematian, dan dalam beberapa saat, kaisar jahat telah benar-benar menghilang, sepenuhnya dimakan oleh pedang kematian. Ratapan sedih secara bertahap menyebar ke seluruh kota kaisar jahat. Sebuah bintang jatuh menyapu langit. Seorang kultifator kuat yang namanya mengguncang seluruh alam jahat telah mati begitu saja. Pedang kematian berhenti. Itu tidak lagi gemetar. Itu tidak lagi mendesis. Tetapi pada saat itu, Su Yun menyadari bahwa itu telah berubah. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu benar-benar berbeda. Kaisar jahat sangat kuat, tidak diragukan lagi, bahkan Su Yun yang telah mengaktifkan kristal surgawi dan menggunakan susunan darah iblis surgawi untuk meningkatkan kultifasinya bukanlah lawannya, tetapi di depan pedang kematian, kekuatannya adalah tidak berguna. Karena pedang kematian berspesialisasi dalam menekan ki jahat makhluk alam jahat, terutama pedang kematian yang telah dibuka segelnya, itu sangat kuat, bahkan kaisar iblis roh dikalahkan olehnya, bagaimana mungkin kaisar jahat melawannya. Hanya itu. Pedang kematian tidak bisa lagi menyerap makhluk alam jahat. Pedang kematian yang tidak disegel sudah cukup kuat, Su Yun harus menggunakan semua kekuatannya untuk menekannya setiap saat, itu sangat berat, tapi sekarang setelah melahap pedang kematian kaisar jahat, kekuatan apa yang dimilikinya? So, saat itu, pedang kematian tiba-tiba membubung ke langit dan mulai berputar. Itu mulai bergetar lagi, seluruh tubuh pedang itu seperti tali busur, bergoyang tanpa henti. Gelombang energi jahat menyebar dari atas seperti gelombang yang mengamuk. Su Yun, apa yang terjadi? Ling Qingyu yang berada di dalam pedang selubung terbangun, dia langsung terbang keluar, dan saat melihat pemandangan di sekitarnya, dia terkejut. Di mana ini? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu sekarang. Deat Sua telah menyerap kekuatan kultifator Spirit Star tahap ke-8, dan kekuatannya telah meledak sekali lagi, aku mungkin tidak dapat mengendalikannya. Su Yun mengatupkan giginya dan berkata, Apa, tahap ke-8 Spirit Star Realm? Ling Qingyu terkejut, wajahnya menjadi pucat pasi, dan dengan cemas berkata, kalau begitu cepat menyerah. Jika Anda tidak dapat mengendalikan kekuatan pedang ini, maka pedang itu akan mengendalikan Anda, dan mengendalikan Anda. Cepat menyerah, menyerah adalah pilihan terbaik. Tapi tanpa pedang ini, bagaimana aku bisa melawan sekte langit yang mendalam? Bagaimana saya bisa melawan pemimpin sekte dari sekte langit yang mendalam? Su Yun mengatupkan giginya dan berkata, Sekarang, aku hanya perlu membuatnya tunduk padaku, dan dengan patuh menyimpannya di sarung pedang, maka semuanya akan mudah. Sebenarnya, ketika Su Yun merumuskan rencananya, dia tidak pernah mempertimbangkan pedang kematian, karena dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan pedang, dan jika dia bisa menggunakannya, dia tidak akan menggunakannya. Tetapi situasinya menekannya, meskipun grit negatif yang immortal Kenon telah berhasil membunuh Kaisar jahat, dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, sesuatu yang tidak diharapkan Su Yun. Harta jenis kebangkitan dapat dikatakan langka seperti harta nasional, harta seperti itu tidak dapat dibuat, dan sekali digunakan, akan ada satu yang berkurang. Meriam yang abadi yang negatif besar tidak dapat diaktifkan, dan dia hanya bisa mengandalkan pedang kematian, jika tidak, dia pasti akan mati di tangan Kaisar jahat. Pada saat seperti itu, mengapa kamu masih berpikir untuk melawan sekte langit yang mendalam, melindungi hidupmu lebih penting? Ling Qingyu menjadi cemas dan berteriak. Aku secara alami harus melindungi hidupku, tapi aku masih punya satu kesempatan lagi. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap The At Swat yang bergetar di langit, ekspresi tekat melintas di matanya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan Desolator dan Immortal Mystical Scarlet Blood Swat untuk bergegas menuju The At Swat, setelah itu, Sub-Swat disarung pedang keluar lagi, terbelah menjadi dua dan mengelilingi The At Swat. Satu lingkaran dipisahkan, dan yang lainnya ditutup. Delapan bagian delapan formasi pedang utuh. Ling Qingyu terkejut, Su Yun, apa yang kamu lakukan? Mengambil kembali. Su Yun mengatupkan giginya, dia membalik telapak tangannya lagi dan mengeluarkan grid negatif yang Immortal Cannon, dan memberinya Spirit Ki. The grid negatif yang Immortal Cannon terus berkembang dengan aura cahaya kemasan, Spirit Ki di dalamnya melonjak dengan panik, dan dalam sekejap mata, kekuatan penghancur yang mengerikan terbentuk. Su Yun menatap lurus ke arah The At Swat, dia mengaktifkan grid negatif yang Immortal Cannon, lalu mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah The At Swat. Ah! Raungan marah meledak, grid negatif yang Immortal Cannon segera melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan, langsung menyerang tubuh pedang The At Swat. 365. Terakhir kali, dia juga menaklukkan The At Swat dengan cara yang sama. Sekarang, dia akan menjadi lebih kuat. Sebelum Kaisar Jahat dihidupkan kembali, Su Yun telah bersiap untuk menyuntikkan semua energi ke dalam meriam abadi yang negatif besar, tetapi karena kebangkitan cepat Kaisar Jahat, meriam abadi yang negatif besar hanya kekurangan sentuhan akhir sebelum dapat digunakan. Lagi. Sekarang Kaisar Jahat telah jatuh, Su Yun benar-benar mampu menyelesaikan sentuhan akhir dan menggunakan meriam abadi yang negatif besar lagi. Pedang kematian menjadi semakin gelisah, sampai pada titik di mana Su Yun tidak bisa lagi merasakan keberadaannya, seolah-olah pedang itu benar-benar terpisah darinya, dan tidak lagi berguna baginya. Delapan bagian delapan formasi pedang utuh yang menyegel pedang kematian mulai berputar-putar, dengan sebagian menyerang dan sebagian bertahan, tetapi pedang kematian tidak peduli sama sekali, tubuh pedang hitam pekat mulai bertabrakan ke segala arah, setelah menjadi diserang, Su Pedang Biasa akan segera hancur, dan satu-satunya hal yang bisa menghentikannya adalah pedang darah merah mistik abadi dan desolator, dua pedang primal. Ledakan. The grid negatif yang immortal cannon dilepaskan, sinar cahaya emas menyala keluar dari tangan Su Yun, langsung menuju deat swat yang berputar di udara. Cahaya emas yang dipenuhi dengan roh ki yang merusak tidak dapat dihentikan, dengan satu serangan, itu langsung menghancurkan formasi delapan bagian delapan pedang utuh dan dengan keras menabrak tubuh pedang kematian. Hampir dalam sekejap, evil ki of the deat swat yang padat segera tersebar, dan tubuh pedang mengeluarkan suara dering. Setelah itu, tubuh pedang itu bergoyang, dan langsung jatuh dari langit. Langkah ini menghancurkan lebih dari seratus su pedang, tapi Su Yun tidak merasakan kesulitan. Su pedang dihancurkan, tapi mereka masih bisa terlahir kembali di sarung pedang. Dentang. Deat swat menabrak tanah, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya, itu sangat tenang, tidak bergerak sama sekali. Su Yun menghela nafas lega, dia berjalan mendekat dan mengambilnya dan menyimpannya di sarung pedang, tapi saat pedang maut memasuki sarung pedang, dia langsung jatuh ke tanah. Su Yun, Su Yun, apa kamu baik-baik saja? Ling King Yu dengan cemas membantunya berdiri dan berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja, hanya saja aku telah menggunakan grid negatif yang immortal canon dua kali, dan kekuatan fisiku abis. Ketika kekuatan heavenly crystal dan kekuatan heavenly demon blood array menghilang, aku mungkin tidak dapat menggunakan profound spirit ki untuk jangka waktu tertentu. Su Yun berkata dengan lemah. Aku akan membawamu keluar dari sini sekarang, kata Ling King Yu. Tidak, tidak perlu terburu-buru. Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil lencana pesanan sekte pedang jahat dari pinggangnya, dan memberikannya kepada Ling King Yu. King Yu, aku harus merepotkanmu, gunakan lencana pesanan ini untuk menghubungi pemimpin sekte pedang jahat sekte, dan minta dia untuk segera memasuki istana kaisar jahat. Baiklah, Ling King Yu menganggupkan kepalanya, tanpa bertanya apapun, dia langsung mengaktifkannya. Setelah lencana pesanan terhubung, kekuatan roh yang lemah terdengar di benak Ling King Yu. Ling King Yu tidak berani menunda, dan segera menyatakan niat Su Yun, dan lencana pesanan segera terputus. Pada saat berikutnya, konsep pedang yang kuat menyelimuti seluruh istana kaisar jahat. Bintang jatuh hitam legam terbang turun dari langit, lurus ke arahnya, dia menghancurkan pesona istana kaisar jahat, dan mendarat dengan stabil. Spirit Ki yang sangat kuat menyebar. Ling King Yu menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berambut putih berjalan dengan cepat. Tubuh pedang bawaan. Pria itu memandang Ling King Yu, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata dengan kaget. Ling King Yu mengerutkan kening dan bertanya, Su Yun, siapa dia? Pemimpin sekte dari sekte pedang jahat. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku. Su Yun tersenyum lemah. Karena itu masalahnya, aku akan kembali ke Swat Seed dulu. Ling King Yu tampaknya membenci Chen Tian Sie, dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi sinar cahaya putih dan memasuki sarung pedang Su Yun. Chen Tian Sie telah menonton dari samping, dan hanya setelah Ling King Yu pergi dia datang. Su Yun, siapa wanita itu? Chen Tian Sie bertanya dengan lembut. Apa yang salah? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh pedang bawaan? Aku tahu tentang tubuh pedang, tapi aku tidak tahu tentang tubuh pedang bawaan, tapi terus kenapa? Petik dua titik petik dua. Baiklah, pemimpin sekte master, sekarang giliranmu untuk memberi perintah. Su Yun tersenyum lemah. Kamu sudah berurusan dengan kaisar jahat? Chen Tian Sie bertanya. Iya. Seperti yang diharapkan, ratapan dan kesedihan yang intens dihasilkan ketika kaisar jahat jatuh. Lalu, Su Yun, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ambil alih istana kaisar jahat. Su Yun berkata dengan lemah, saya telah membunuh kaisar jahat, dan kekuatan saya sudah habis, saya tidak dapat mengintimidasi para ahli istana kaisar jahat. Tetapi pemimpin sekte, Anda bisa, alam jahat adalah dunia di mana yang kuat memangsa. Pada yang lemah, yang lemah hanya akan mendengarkan yang kuat. Sekarang Anda hanya perlu bergegas keluar dan membunuh beberapa ahli istana kaisar jahat, lalu mengambil lencana perintah kaisar jahat dan memberi tahu mereka dengan keras, bahwa kaisar jahat telah dibunuh oleh Anda, dan mereka akan tunduk kepada Anda. Jika ada yang tidak yakin, Anda bisa membunuh mereka. Seperti itu, istana kaisar jahat akan ada di saku Anda, dan krisis antara dua pusat kekuatan kita akan teratasi. Tidak heran kamu ingin aku menunggu di luar. Jika Anda berhasil, Anda akan membiarkan saya keluar untuk mengintimidasi dan menaklukkan istana kaisar jahat. Jika Anda gagal, Anda akan membiarkan saya menutupi retret Anda. Heh, Su Yun, rencana bagus yang Anda miliki. Cepatlah, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan beberapa makhluk jahat di luar, tetapi melihat situasinya, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Chen Tian Xie menganggupkan kepalanya, dia mengeluarkan pil hitam pekat yang harum dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Su Yun, lalu dia berbalik dan terbang keluar. Ketika pil memasuki mulutnya, Su Yun merasa bahwa tubuhnya yang lemah telah pulih, dia tidak tahu apa itu pil roh, tetapi itu benar-benar mulai menyehatkan saluran kikeringnya dan menenangkan esensi rohnya yang lelah. Saat itu, suara Chen Tian Xie keluar dari luar, suaranya seperti guntur, beresonansi melalui langit dan bumi, menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Istana Kaisar Jahat, dengarkan, saya adalah pemimpin sekte dari sekte pedang jahat, Chen Tian Xie. Tuanmu, Kaisar Jahat, telah dibunuh olehku. Bahkan tulangnya tidak tersisa, semua jiwamu telah dimakan olehku. Kalian semua, cepat tunduk padaku, dan layani aku sebagai Tuanmu. Karena itu, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi jika ada orang yang tidak mau tunduk, atau memiliki pemikiran sesat, saya pasti akan membunuh Anda, dan mengubah Anda menjadi abu, tanpa belas kasihan. Dengan mengatakan itu, sesosok melonjak ke langit, dia melambaikan tangannya, dan pedang ki yang tajam melonjak ke awan, menyebabkan pusaran raksasa muncul di langit gelap gulita alam jahat, dan di tengah pusaran melayang. Pedang jahat raksasa dan menakutkan. Pedang jahat itu seperti pilar di langit, sangat besar, ujung pedang langsung menusuk ke bawah, menabrak istana Kaisar Jahat, dan pada saat itu, istana terbelah menjadi dua. Seluruh istana Kaisar Jahat benar-benar terintimidasi oleh tekanan pedang, semua pahlawan berlutut dan gemetar, semuanya memeluk kepala dan merangkak. Pada saat itu, Chen Tian Si E adalah dewa. Sialan, benar-benar sampah, istana itu jelas merupakan tempat budidaya yang kuat, untuk berpikir bahwa itu dibelah menjadi dua olehnya. Bahkan jika kamu ingin berakting, kamu tidak bisa bertindak seperti itu. Su Yun melihat istana yang terbelah menjadi dua oleh pedang jahat raksasa, dan berkata dengan rasa sakit. Meskipun Chen Tian Si E tidak sekuat Kaisar Jahat, tetapi dia masih pemimpin sekte dari sekte pedang jahat, tidak perlu berbicara tentang kultivasinya, dia dapat dengan mudah menyapu istana Kaisar Jahat, dan dengan pajangannya kekuatan, menambahkan fakta bahwa Kaisar Jahat terbunuh, seluruh istana Kaisar Jahat segera diintimidasi. Seluruh istana Kaisar Jahat sangat sunyi, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, semua makhluk jahat menatap Ria di langit. Setelah Su Yun pulih beberapa saat, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri. Dia tidak memiliki banyak kultivasi yang tersisa di tubuhnya, dan kekuatan arai darah iblis surgawi dan kristal surgawi juga mulai memudar. Semuanya, jangan dengarkan dia. Saat itu, jeritan menusuk telinga memecah kesunyian istana Kaisar Jahat. Semuanya, jangan dengarkan orang ini. Dia membunuh Tuhan Kaisar Jahat, dan merupakan musuh istana Kaisar Jahat kita. Sekarang, semuanya, mari bekerja sama untuk membunuh orang ini dan membalas dendam untuk Tuhan Kaisar Jahat. Benar, balas dendam untuk Tuhan Kaisar Jahat. Orang lain berseru. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat sekelompok orang Evil Realm berjalan keluar dari kerumunan. Ah, itu Tuhan Li. Alam jahat desolate, dia di sini. Tuhan Li. Kami menyapa Tuhan Li. Orang-orang Evil Realm terus berteriak, ada yang dalam dan ada yang bernada tinggi, menyebabkan seluruh istana Kaisar Jahat menjadi gempar. Orang desolate Evil Realm melambung ke langit, mata tuannya menatap tajam ke sosok di langit. Dia meraung, kamu makhluk jahat. Kamu berpikir bahwa dengan membunuh Tuhan Kaisar Jahat, kamu dapat memerintah istana Kaisar Jahat kita. Bermimpilah. Saya tidak tahu apa kultifasi Anda, tetapi istana Kaisar Jahat kami memiliki jutaan orang, membunuh Anda semudah membalik telapak tangan kami. Dengan mengatakan itu, orang-orang di bawah mulai berteriak lagi. Master desolate adalah ahli Realm Bintang Roh Tahap Kedua, mungkin dia bisa melawannya. Itu benar, dia membunuh Kaisar Jahat, apakah kita harus sujud padanya? Jika itu masalahnya, kita tidak akan memiliki harga diri. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Suara gemerisik keluar. Mendengar itu, Chen Tianxie mengerutkan kening, dia mengangkat matanya yang tajam dan menatap Li Changliang, aku adalah pemimpin sekte pedang jahat, Chen Tianxie, siapa kamu? Li Changliang. Baiklah. Chen Tianxie menganggup dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Bola hitam seukuran manik terbang keluar dan mengenai Li Changliang. Wajah Li Changliang serius saat dia segera mengeluarkan harta sihirnya untuk dipertahankan. Tapi saat bola jahat mendekatinya, bola jahat itu meledak, berubah menjadi puluhan ribu pedang jahat hitam pekat yang menyerang Li Changliang seperti badai. Melihat ini, mata Li Changliang melebar dan dia buru-buru mengaktifkan harta sihirnya. Payung hitam pekat muncul. Pedang jahat itu menabrak payung, menciptakan riak besar, menyebabkan payung bergetar hebat. Pada saat ini, sejumlah besar jiwa jahat tiba-tiba keluar dari pedang jahat. Mereka meraih payung raksasa itu dan mencabik-cabiknya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, payung raksasa itu hancur berkeping-keping. Kemudian, langit yang penuh dengan jiwa jahat mengelilingi Li Changliang. Ah! Ceritan melengking hanya berlangsung sesaat sebelum Li Changliang dicabik-cabik oleh jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Masa energi jahat melayang di udara dan menghilang saat angin bertiup. Seorang ahli spirit Star Realm tahap kedua terbunuh begitu saja. Makhluk jahat di bawah terkejut. Siapa lagi yang mau menanyaiku? Chen Tianxie berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut, seluruh tempat itu sunyi, tetapi setelah beberapa saat, sebuah suara keluar. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Enam makhluk jahat bersenjata menyapa tuanku. Orang yang berbicara adalah makhluk jahat bersenjata enam, tubuhnya hampir setinggi empat meter, dan seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Dengan mengatakan itu, ia berlutut. Dengan seseorang yang memimpin, ada orang lain yang mengikuti. Banyak orang yang ragu akhirnya mengambil keputusan, dan semua makhluk jahat berlutut. Aku juga bersedia melayanimu sebagai tuanku. Kami menyapa Tuhanku. Titik. Perlahan, tsunami suara keluar, tidak ada yang berani mempertanyakan, tidak ada yang berani menentang. Pada saat itu, Chen Tian-sie akhirnya mengambil alih seluruh istana kaisar jahat. Su Yun menghela nafas lega. Chen Tian-sie melihat sekeliling, lalu berbalik dan mendarat di depan Su Yun. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi aku harus memberi selamat padamu karena telah menjadi tuan istana kaisar jahat, mendapatkan sumber daya yang begitu besar, kamu dapat dianggap sebagai tiran dari alam jahat. Su Yun tertawa. Saya tidak tertarik menjadi tiran, tapi saya mengerti satu hal, untuk bertahan hidup di alam jahat. Seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup, jika tidak, akan sulit untuk bertahan. Chen Tian-sie berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Su Yun mengangguk setuju. Baiklah, Su Yun, biarkan orang-orang dari kota raja jahat mengambil alih, aku akan kembali ke sekte pedang jahat. Kamu pergi. Su Yun terkejut. Hari ini, saya datang ke sini karena undangan Anda, meskipun istana kaisar jahat kaya akan sumber daya, tetapi saya tidak tertarik, saya akan menjadi tuan dalam nama, dan membantu Anda mengintimidasi makhluk jahat yang kuat, tetapi kekacauan di istana kaisar jahat, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Dengan mengatakan itu, Chen Tian-sie langsung membubung ke langit dan mengumumkan dengan keras. Saya telah melahap kaisar jahat, kultivasi saya telah meningkat pesat, saya akan berkultivasi pintu tertutup hari ini, semua urusan istana kaisar jahat akan ditangani oleh raja yang berdaulat dari kota raja jahat, jika ada yang berani menolak, saya akan membunuh mereka semua tanpa belas kasihan. Dengan mengatakan itu, Chen Tian-sie langsung berubah menjadi asap hitam dan terbang jauh ke Cakrawala. Sangat menentukan.